Yang sementara di Pekalongan Jawa Tengah, empat pelajar SMP yang tengah melaksanakan kegiatan perkemahan pramuka, tertabrak mobil hingga mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya luka-luka. Ironisnya, pengemudi kendaraan masih dalam tahap pelajar menyetir mobil. Warga mencoba menolong empat pelajar SMP Negeri Tiga Seragi Pekalongan yang tertabrak sebuah mobil bak terbuka di perbatasan Desa Sumu Blor dan Bulak Sari Seragi, Pekalongan Jawa Tengah. Naas satu orang tewas di lokasi kejadian, sementara dua orang lainnya luka-luka. Keempat korban tertabrak saat tengah melakukan kegiatan penjelajahan perkemahan pramuka. Ironisnya, pengemudi mobil LA wanita 26 tahun masih dalam tahap pelajar menyetir mobil tersebut dengan bimbingan calon mertuanya. Petugas pun langsung mengamankan keduanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk koronologisnya, ada orang yang latihan masih latihan nyepet nyepet, kemudian ada anak-anak yang masih jalan-jalan dan kemungkinan masih kurang lihat jadi terjadi kecelakaan. Untuk korban tertibatnya gimana? Korban meninggal satu. Korban tewas, Muhammad Tafikul Aziz, langsung dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Sedangkan dua siswa lainnya masih dalam perawatan di RSUD Kraton, Pekalongan, karena mengalami patah tulang pada bagian kaki. Sementara gini pihak sekolah langsung membubarkan para siswa yang tengah mengikuti perkemahan yang digelar di sekolah pasca kecelakaan tersebut. Kasus kecelakaan ini pun kini ditangani unit lakalantas Pekalongan. Dari Pekalongan Jawa Tengah, Suryono Soekarno, I News melaporkan.